Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Kesehatan terus berupaya menangani kasus HIV AIDS di Kota Ambon. Saat ini kasus HIV di Kota Ambon semakin meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupesi mengatakan, Dinas Kesehatan menemukan tingginya kasus HIV di Kota Ambon saat pihaknya melakukan screening dengan cara sistem jemput bola. Sistem jemput bola dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat beresiko penularan HIV. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Ambon telah menyiapkan beberapa puskesmas yang siap untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap warga kota yang ingin memeriksa atau menderita virus HIV atau tidak. Kita mengantisipasi lajunya kasus HIV di Kota Ambon. Kenapa kita cepat? Karena selama ini kita menjemput bola. Kita menjemput bola, kita melakukan screening atau deteksi dini kepada semua orang yang berpotensi dalam hal ini untuk tempat-tempat yang beresiko. Penularan HIV AIDS yang ditemui paling banyak melalui seks bebas, ada juga melalui jalum suntik, narkoba, dan dari ibu ke anak. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Ambon mewajibkan semua puskesmas melakukan deteksi dini HIV kepada ibu hamil, pendarita TBC, dan semua pasien diabetes melitus. Novita Bonara, Samsudin Sanduan melaporkan.